Intro Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk memanajemen jaringan wireless pada mikrotik salah satunya yaitu dengan menggunakan yang namanya Access List Access List ini sering digunakan untuk membatasi klien mana saja yang bisa digunakan untuk terkoneksi ke jaringan Ada fitur menarik di Access List yaitu Private Pre-Shared Key yang nantinya kita bisa membuat beberapa password untuk beberapa klien yang berbeda Bagaimana detail konfigurasinya? Jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Youtube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami Dalam manajemen jaringan wireless sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita gunakan salah satunya adalah menggunakan Access List Fungsinya untuk menambahkan security tambahan yaitu menentukan siapa klien yang boleh terkoneksi ke wireless siapa juga yang tidak boleh Nah penggunaan Private Pre-Shared Key ini sebenarnya kita nanti bisa membuat beberapa password untuk beberapa klien yang berbeda agar setiap klien itu punya password pribadi masing-masing tidak menggunakan satu password yang sama Nah penggunaan Private Pre-Shared Key ini tidak hanya pada wireless mikrotik tetapi bisa juga digunakan pada controller mikrotik atau sebutannya adalah CAPSMAN jadi ada dua cara untuk menerapkan Private Pre-Shared Key mau menggunakan wireless mikrotik standar ataupun bisa menggunakan yang namanya CAPSMAN cara konfigurasinya seperti apa jadi nanti kita bisa fungsikan yang namanya Access List yang pertama kita bisa aktifkan terlebih dahulu Access Point yang ingin kita gunakan yang pertama yaitu Anda bisa membuat security standar misalkan kita akan gunakan satu security profile yaitu WPA2PSK lalu di bagian bawah akan ada yang namanya Default Authenticate fungsinya untuk apa? yaitu untuk melakukan pengecekan jadi setiap ada klien yang terkoneksi router akan melakukan pengecekan dalam tabel Access List kita akan uncheck bagian Default Authenticate nya baru masuk ke bagian Access List nah disini Anda bisa membuat beberapa MAC address misalkan saya tambahkan satu MAC address seperti ini dengan passwordnya yang adalah mikrotik lalu saya tambahkan lagi password baru dengan namanya adalah citrawet hasilnya terdapat dua klien yang saat ini sudah saya catatkan dalam Access List dengan password yang berbeda yang tentunya berbeda dengan password security profile yang sudah ditentukan jadi sebenarnya ada tiga password satu untuk klien A, dua untuk klien B, dan yang satu lagi adalah klien untuk umum nah kenapa ini sering digunakan? karena sifatnya adalah fleksibel penggunaannya nanti jika sudah tidak digunakan Anda bisa langsung hapus atau bisa juga di-disable jadi akan lebih aman efeknya seperti apa? kalau saya coba terkoneksi menuju ke SSID yang saat ini saya gunakan misalkan saya menggunakan SSID Testing PPSK saya coba terkoneksi menggunakan Mikrotik hasilnya klien akan terkoneksi dengan menggunakan password yang sudah dialokasikan jadi setiap klien nanti punya password masing-masing atau password pribadi nah selain digunakan pada wireless bisa juga nanti diterapkan pada Capsman atau controller access point pada Mikrotik caranya sebenarnya konsepnya sama jadi saat menggunakan Capsman misalkan saat ini saya sudah punya satu access point yang ini sudah di-provisioning yang pertama saya akan tambahkan satu konfigurasi untuk access point atau CAP dengan SSID nya adalah Capsman PPSK untuk channel nya saya akan gunakan channel standar lalu untuk data path nya akan saya arahkan ke dalam Capsman nah yang terakhir yaitu adalah bagian security untuk bagian security Anda bisa langsung centang saja yaitu adalah WPA PSK dan juga WPA 2 PSK untuk passphrase ini bisa kita kosongi atau tidak digunakan sama sekali jika sudah kita akan terapkan pada access point nah untuk saat ini klien yang terkoneksi ke CAP atau ke access point yang di-manage oleh Capsman tidak akan bisa masuk ke jaringan atau tidak bisa terkoneksi yang pertama kita harus tambahkan yang namanya access list yaitu password untuk seluruh klien password seluruh kliennya yaitu menggunakan MAC address nya adalah kosong berarti ini adalah ke seluruh klien lalu Anda bisa arahkan ke bagian private passphrase misalkan disini saya menggunakan citraweb.jst yang kedua nanti Anda bisa membuat beberapa password baru untuk klien-klien tertentu yang ingin terkoneksi ke jaringan interface nya bisa any ini bisa digunakan kalau Anda punya beberapa CAP seluruh klien yang terkoneksi ke jaringan selanjutnya actionnya accept dengan private passphrase nya adalah 12345678 lalu satu lagi untuk klien yang berbeda dengan passwordnya adalah 12345678 nah yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah bagian perurutan jadi di bagian sebelah kiri nanti akan ada urutan dan karena ini lebih spesifik maka pastikan itu ada di bagian paling atas jadi saat dua klien ini terkoneksi ke jaringan CAPSMAN atau ke kontrol access point maka dia akan menggunakan password yang berbeda sedangkan klien lain yang tidak ada di dalam list ini atau dalam access list akan menggunakan password yaitu adalah citraweb.jst nah hasilnya karena kedua klien sudah kita tambahkan dalam access list dan marketer nya sudah tercatat dengan password yang berbeda atau private preset key yang berbeda maka klien ini saat ingin terkoneksi ke jaringan wireless harus menggunakan password yang sudah ditentukan nah penggunaan password ini nanti akan lebih aman atau lebih secure karena tidak bisa di sharing jadi ada satu password yang untuk sharing untuk banyak orang ada juga password yang untuk pribadi tiap-tiap kliennya nah contohnya kalau saya coba terkoneksi menggunakan yaitu misalkan ini adalah MAC address dari laptop saya maka saat saya terkoneksi ke CAPSMAN harus menggunakan password ini kalau menggunakan password umum yaitu adalah citraweb.jst seharusnya dia akan ditolak atau tulisannya adalah invalid password kita coba tunggu ini sudah tertulis bahwa dia adalah invalid password kalau kita coba connect menggunakan password yang ditentukan maka seharusnya dia akan terkoneksi dan mendapatkan IP address dari jaringan nah IP yang didapatkan ternyata disini dapatnya adalah 192.168.6 sekian nah selain itu access list juga bisa dikombinasikan dengan service lain misalkan Anda ingin membedakan setiap klien memiliki network yang berbeda atau mungkin segmen yang berbeda nah penggunaannya yaitu misalkan Anda punya dua divisi misalkan divisi 1 dan divisi 2 nantinya punya VLAN yang berbeda Anda bisa menggunakan parameter VLAN ID yang ada di dalam access list misal untuk MAC address A itu untuk VLAN ID 10 sedangkan MAC address B untuk VLAN ID 20 langkah pertama berarti Anda bisa tambahkan dulu VLAN 10 dan VLAN 20 di dalam interface bridge capsman selanjutnya kita bisa arahkan untuk yang ini kita akan gunakan Ustack VLAN 20 sedangkan yang satunya kita akan gunakan Ustack 10 sedangkan untuk password yang umum kita tidak menggunakan VLAN berarti nantinya akan terdapat 3 segmen satu untuk MAC address A satu untuk MAC address B dan satunya untuk yang umum nah efeknya seperti apa? jadi efeknya kalau kita coba kita coba renew untuk wirelessnya kita coba renew beberapa kali seharusnya dia akan mendapatkan IP baru atau kita coba disconnect atau connect lagi dengan password yang sama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oke seharusnya laptop akan mendapatkan segmen yang berbeda yaitu dari segmen VLAN ini IP yang mendapatkan adalah 172.16.2 sekian nah ini akan lebih fleksibel kenapa? karena Anda bisa membuat beberapa password untuk beberapa klien yang berbeda jadi setiap klien nanti punya password masing-masing dan saat nantinya klien itu sudah tidak menggunakan password tersebut Anda bisa langsung hapus jadi penggunaannya nanti bisa macam-macam Anda bisa bedakan berdasarkan password bisa juga nanti kita arahkan juga ke dalam VLAN penggunaan private pre-shard key ini bukan berarti tidak perlu menggunakan konfigurasi WPA2PSK jadi private pre-shard key hanya bisa digunakan kalau WPA2PSK itu dalam keadaan aktif atau WPAPSK sebenarnya konsepnya sama saja jadi tetap harus diaktifkan baik Anda menggunakan konfigurasi wireless biasa ataupun menggunakan konfigurasi CAPSMAN walaupun sebenarnya saat menggunakan CAPSMAN Anda tidak perlu mendefinisikan yang namanya PASPRESS pada security pendefinisiannya yaitu di bagian Access List saja yang membedakan antara konfigurasi CAPSMAN dan juga wireless biasa nanti adalah dari default authenticate-nya standarnya kalau menggunakan wireless biasa Anda harus non-aktifkan default authenticate agar Access List-nya bisa dibaca dengan lebih baik lagi sedangkan menggunakan CAPSMAN Anda cukup konfigurasi Access List saja untuk password umum bisa Anda taruh di bagian paling bawah yang terpenting juga saat menggunakan Access List Anda juga harus perhatikan urutan number yaitu di bagian Access List-nya karena ini akan sangat berpengaruh dari rule yang Anda buat pastikan rule yang lebih spesifik itu ditaruh di bagian paling atas bisa juga dikombinasikan dengan beberapa parameter lain tambahan misalkan Anda ingin tambahkan menggunakan sinyal ataupun berdasarkan waktu ataupun bisa juga nanti ditambahkan limit bandwidth atau limitasi untuk klien tersebut bagaimana? cukup mudah kan teman-teman? bagi teman-teman yang sudah menerapkan wireless ataupun menerapkan CAPSMAN pada jaringan akan lebih baik nanti menerapkan Private FreeSharp ini agar jaringannya lebih aman dibandingkan menggunakan satu password PSK yang sama untuk seluruh klien sekian video penjelasan mengenai PPSK pada wireless mikrotik terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai dan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai fitur ataupun konfigurasi pada mikrotik bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah jangan lupa juga untuk subscribe channel youtube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami klik like dan share juga agar teman-teman yang lain tahu mengenai fitur PPSK ini terima kasih banyak sampai ketemu lagi di video mikrotik selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax